Halo guys, welcome back to my channel, so di video kali ini gue mau memberikan 7 daftar musuh Bobo yang paling terkuat, tapi sebelum lanjut video ini, klik subscribe-nya dulu ya, aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan kalau channel ini mengupload video terbaru, yaudah gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk! Jangan maci, jangan maci! Aduh! 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 Bawa Mama ke ICU Bobojo! M-Mama! Nah yang ketujuh itu Ibu Bu Nah jadi Ibu Bu itu adalah ibu kandung dari Adudu Ibu Bu muncul pertama kali pada Boboiboy musim 3 episode 12 Nah pada episode itu ketibaan ibunya Adudu untuk memberikan pelajaran ke Boboiboy dan kawan-kawannya Karena sudah menghasut Adudu menjadi baik Nah senjatanya Ibu Bu itu berupa alat-alat rias seperti lipstick, bedak, parfum, dan lain-lainnya Nah disini Ibu Bu berhasil membuat Adudu menjadi jahat kembali Dengan berpura-pura cedera disebabkan Boboiboy Nah yang keenam itu Ejojo Nah Ejojo itu merupakan teman sekelasnya Adudu waktu itu Ejojo muncul pada Boboiboy musim 2 episode 10 Kedatangan ia ke bumi untuk merebut jam kuasa milik Boboiboy dan kawan-kawannya Ejojo bersama konco-konconnya yaitu robot petai dan komputer canggihnya itu gagal merebut jam kuasa itu Dikarenakan Boboiboy dibantu Adudu berhasil mengalahkan Ejojo Dikarenakan Boboiboy Dikarenakan Boboiboy Dikarenakan Boboiboy Dikarenakan Dikarenakan Boboiboy 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 Selamat menikmati. Nah, yang ketiga itu Borara. Borara merupakan ketua dari pasukan tangkotak. Borara muncul pertama kali pada Boboiboy The Movie. Tujuan Borara itu adalah merebut kuasa teleportasi klam kabot yang sudah diberikan ke Ocobot. Selain itu, Borara memiliki kekuatan berupa lubang hitam. Namun disini untungnya Boboiboy berhasil mengalahkan Borara dengan berpecah menjadi tujuh kuasa elemental. Terima kasih. Kuasa ku semula. Kuasa kau? Ya. Kuasa elemental! Mari aku tunjukkan kuasa elemental sebenar. Nah, yang kedua itu retaka. Retaka merupakan penguasa elemental legenda. Retaka muncul pertama kali pada Boboiboy Movie 2. Tujuan retaka adalah merebut kembali kekuatan elemental pada Boboiboy. Retaka juga pemilik asal dari kekuatan cahaya. Kalian tahu sendiri kan? Kekuatan itu adalah kekuatan yang paling kuat pada Boboiboy. Namun disini untungnya Boboiboy berhasil mengalahkan retaka dengan menggabungkan kekuatan elementalnya menjadi satu elemental baru. Yaitu elemen fusion. Terima kasih. Nah, yang kesatu ini itu Adudu. Loh kok Adudu sih Min? Kenapa ada apa dengan Adudu? Sebenarnya kalau dipikir secara logika, Adudu lah musuh Boboiboy yang paling kuat. Adudu dibandingkan dengan musuh-musuh Boboiboy yang lainnya, Adudu itu tidak pernah menyerah ataupun tewas habis bertarung dengan Boboiboy. Tapi ini itu dipikir secara logika ya. Kalau kenyataannya sih, Adudu itu ya gitu lah kalian pasti tahu dong. Oke, jadi itu ya 7 daftar musuh Boboiboy yang paling terkuat. Gimana nih? Masih ada yang mau nambahin lagi nggak? Komen di bawah aja ya. Oh iya, kalau kalian ada saran konten apa lagi yang mau dibahas mengenai Boboiboy, komen di bawah juga ya. Insya Allah, kalau menarik nanti gue buatkan. Yaudah, itu aja ya. Oke, klik like apabila kalian suka dengan video ini. Bantu share juga ya, supaya ramai yang nonton. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax